Cabang iman yang ke-40 adalah kita tidak memakai pakaian yang diharamkan oleh Allah SWT Dan berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dimakruhkan dalam pakaian, dalam wadah yang kita gunakan untuk makan maupun minum Ini salah satu tanda kesempurnaan seseorang apabila dia memperhatikan soal pakaian yang dia kenakan Bukan hanya pakaian tersebut dihasilkan, dibeli dari harta yang halal Tetapi juga pakaian tersebut adalah pakaian-pakaian yang secara zat itu memang dihalalkan di dalam syariat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin rahimakumullah Pagi hari ini kita akan melanjutkan cabang iman yang ke-40 Mari kita mengikhlaskan niat kita Lillahi ta'ala Qalal ma'allifu rahimahullahu ta'ala al-arba'un Utawi Kau nomor petang puluh min syu'abil iman Iku tahrimul malabisi Ngaramakan pira-pira Tata-tata pakaian Wa ziyilan serakam wal awani lan pira-pira wadah Wa ma'lan parang yukrahu kangten makruhakan Minha sangking al-malabis wa ziyyi wal awani Di hadisi Anas Ibn Malikin Kerana hadisi Anas Ibn Malik Fi shohi khayni yang dalam kitab shohi luru Man labisal harira fit dunia falayal basahu fil akhira Man utaisa panewam iku labisa Nganggu sopaman al-harira yang sutra Fit dunia yang dalam dunia Falanyal basahu mangkau rapakal Nganggu sopaman yang harir fil akhira Ti yang dalam akhirat Wahadisi khudhaifata lan hadisi khudhaifah La talbasu oca ngenggu sopaman syur akhbeh al-harira yang sutra Waladibaja lan pakaian kantin pintal kelawan sutra Waladashrabu lan oca ngumbe sopaman syur akhbeh Fi aniyatil fi aniyatil fi uddhoti Ang dalem wadah emas Wa zahabi lan Fi aniyatil fi uddhoti Ang dalem wadah perak wa zahabi lan emas Waladakulu lan oca mangan sopaman syur akhbeh Fi sihafiha yang dalem Fira-pira talam Fiddhah wal wadahab Fa inna haa mangkosak tamane Fa inna haa mangkosak tamane Al-harir tibaj aniyatil fi uddhoti wa zahabi Ikulahum ketue Ketue wang-wangkang kafir Fit dunya ing dalem dunya Wa hiyalan utawi Al-harir al-fiddhah al-zahab Ikulahum ketue sir akhbeh Fi al-akhirati ang dalem akhirat Wa hadithi bani mas'udin radiyallahu anhu Fi sahihi muslimin Inna allaha jamilun yuhibbul jamala Al-kibru batarul haqqi Wa gamtun nasi Inna allaha saktamane Allah Iku jamilun bagus sifatih Yuhibbu deman sapa Allah Al-jamala Yang kan bagus akhlaqi Al-kibru Utawi sombong Iku batarul haqqi Nolak perkorokan hak Wa gamtun nasi Langina maring manungso Wa hadithi abiburdata Fi sahihain kala Akhrajat Ngeta'akan sapa ilayna maring kita Sapa Aisyatu Aisyah Kisa'an Eng pakaian mulab badan Kangtin Mulab badan kangtin Mulab badan kangtin Semacam kangtin tambal Wa izaran Wa izaran lan Sarum ghalidhan kangkandal La yangzurullahu ta'ala Orang mandang Orang mandang kelawan pandangan rahmat Sapa Allahu kusti Allah ta'ala Yawmal qiyamati eng dalem tino qiyamat Ila man Maring long Carro Kang Julurakan sapa man Thaubahu ing Thaubahu ing Tutut iman Kuyala akrono Sombong Hadirin Hadirat Kau muslimin Muslimat Rahimakumullah Cabang iman Pakaian yang ke Empat puluh Adalah Kita tidak memakai Pakaian yang diharamkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan berusaha Untuk menjauhi hal-hal Yang dimekruhkan Dalam Dalam pakaian Dalam Wadah Yang kita gunakan Untuk makan Maupun minum Ini salah satu Tanda Kesempurnaan Seseorang Apabila Dia memperhatikan Soal pakaian Yang dia kenakan Bukan hanya Pakaian tersebut Apa Dihasilkan Dibeli dari Harta yang Halal Tetapi juga Pakaian tersebut Adalah pakaian-pakaian Yang secara Zat Itu memang Dihalalkan Di dalam Syariat Islam Karena ada Pakaian-pakaian Yang di dalam Islam Itu Tidak diperbolehkan Untuk Dipakai Di antaranya Di antaranya Yang disebutkan Dalam Hadis ini Yaitu Al-Harir Sutra Ini bagi Kaum laki-laki Bagi kaum laki-laki Tidak diperbolehkan Untuk memakai Pakaian Pakaian yang terbuat Dari Sutra Ini Tidak boleh Kalau bagi kaum Perempuan Maka itu Diperbolehkan Dalam hadis yang lain Disebutkan Mas dan Sutra Itu Dihalalkan Untuk Kaum Perempuan Dari Umatku Dan Diharamkan Untuk Kaum Laki-lakinya Jadi Memakai Pakaian Sutra Itu Haram Bagi laki-laki Halal Bagi kaum Perempuan Demikian juga Emas dan Emas dan Perak Namun Disini ada Rincian Untuk Emas dan Perak Kalau Emas dan Perak Memakai Emas Itu Haram Secara Mutlak Untuk Emas Yang pertama Rinciannya Untuk Memakai Emas Bagi Laki-laki Bukan Bagi Perempuan Bagi Laki-laki Itu Hukumnya Haram Secara Mutlak Baik Itu Digunakan Untuk Pakaian Digunakan Untuk Cincin Digunakan Untuk Gelang Jam Kalung Dan Sebagainya Maka Jika itu Berupa Emas Hukum Memakainya Bagi Laki-laki Adalah Haram Secara Mutlak Gak Ada Rinciannya Yang kedua Perak Kalau Kalau Memakai Perak Bagi Laki-laki Itu Juga Haram Kecuali Ada Pengecualian Kecuali Apabila Digunakan Untuk Cincin Jadi Kalau Kita Memakai Cincin Perak Laki-laki Itu Diperbolehkan Kalau Perempuan Maka Emas Perak Itu Diperbolehkan Untuk Digunakan Atau Dikenakan Oleh Mereka Bisa Untuk Gelang Untuk Anting-anting Untuk Kalung Dan Cincin Semuanya Boleh Emas Maupun Perak Ini Untuk Kaum Laki-laki Untuk Kaum Perempuan Kalau Laki-laki Emas Gak Boleh Secara Mutlak Kalau Perak Gak Boleh Kecuali Jika Digunakan Untuk Cincin Berarti Kalau Laki-laki Memakai Kalung Perak Tidak Diperbolehkan Laki-laki Misalnya Menggunakan Gelang Perak Maka Tidak Diperbolehkan Yang Boleh Laki-laki Menggunakan Cincin Yang Terbuat Dari Perak Karena Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga Mengenangkan Cincin Yang Terbuat Dari Perak Ini Tentang Emas Dan Emas Dan Perak Kalau Harir Atau Sutra Kain Sutra Maka Sutra Yang Murni Tanpa Ada Tanpa Ada Campuran Itu Haram Digunakan Untuk Kaum Laki-laki Yang Kedua Ada Kain Yang Campuran Dengan Sutra Tetapi Sutranya Lebih Banyak Dari Campurannya Jadi Dia Kain Campuran Dari Sutra Dan Selain Sutra Tetapi Sutranya Itu Lebih Banyak Daripada Kain Selainnya Maka Disini Juga Haram Untuk Dipakai Oleh Laki-laki Kemudian Yang Selanjutnya Pakaian Yang Berasal Dari Sutra Campuran Dengan Selain Sutra Tetapi Selain Sutranya Itu Lebih Banyak Berarti Sutranya Lebih Sedikit Daripada Daripada Selain Sutranya Maka Disini Tidak Haram Untuk Dipakai Jadi Pakaiannya Itu Campuran Sutra Tetapi Sutranya Sedikit Hanya Sedikit Saja Maka Disini Boleh Untuk Dipakai Oleh Kaum Laki-laki Jika Campuran Sutra Dan Selain Sutra Sutranya Lebih Banyak Maka Haram Dipakai Oleh Laki-laki Jika Murni Sutra Maka Itu Haram Untuk Digunakan Kaum Laki-laki Beda Dengan Perempuan Kalau Perempuan Memakai Emas Boleh Memakai Perak Boleh Memakai Sutra Boleh Tidak Ada Larangan Tetapi Dengan Jatatan Tidak Untuk Sombong Tidak Untuk Sombong Kalau Untuk Sombong Maka Meskipun Digunakan Untuk Kaum Perempuan Hukumnya Tetap Haram Bukan Masalah Menggunakan Emas Perak Atau Sutranya Tetapi Karena Kesombongannya Itu Yang membuat Itu Menjadi Haram Biasanya Ada Banyak Kaum Perempuan Itu Menggunakan Emas Banyak Disini Pakai Gelangnya Misalnya Satu kilo Misalnya Setengah kilo Kemudian Kanan Kiri Kemudian Kalungnya Diperbesar Dikeluarkan Lagi Biar Terlihat Orang Misalnya Disini Juga Pakai Untuk Diperlihatkan Agar Teman-temannya Sesama Perempuan Misalnya Itu Menganggap Dia Orang Kaya Untuk Menyombongkan Diri Dari Orang Lain Maka Itu Hukumnya Haram Karena Unsur Sombongnya Itu Yang Menjadikan Haram Bukan Karena Dia Mengenakan Emas Atau Perak Atau Sutra Karena Sutra Ini Kan Kain Yang Istimewa Dia Kain Yang Mahal Tidak Semua Orang Bisa Membelinya Hadirin Rahimakum Allah Ini Jelas Tadi Kita Berbicara Tentang Pakaian Yang Memang Dari Asalnya Itu Bagi Laki Laki Haram Untuk Menggunakannya Meskipun Kita Boleh Memakai Pakaian Selain Emas Perak Dan Sutra Kita Bagi Laki Laki Dan Juga Bagi Perempuan Hendak Hendaknya Kita Ini Juga Zuhud Dalam Soal Pakaian Bagaimana Zuhud Dalam Pakaian Yang Gak Usah Mewah Mewah Gak Usah Mahal Mahal Pakaiannya Juga Gak Usah Sering Ganti Ganti Itu Gambaran Daripada Seseorang Itu Zuhud Dalam Soal Pakaian Kalau Pakaiannya Itu Bawahnya Kalau Orang Jawa Sangat Banyak Ditambah Bawahnya Sangking Banyaknya Jadi Pakaiannya Bawahnya Satu Lemari Numpuk Numpuk Sampai Kalau Mau Pakai Pakaian Itu Bingung Yang Mana Yang Saya Pakai Yang Atas Yang Bawah Ini Yang Cocok Dengan Yang Bawah Ini Apa Dan Seterusnya Sangking Bingung Mau Berpakaian Saja Sampai Satu Jam Persiapannya Untuk Memilih Pakaian Sangking Banyaknya Itu Tidak Seyukhianya Kita Itu Seperti Itu Tidak Seyukhianya Kita Seperti Itu Pakaian Itu Ya Cukup Sedikit Saja Dan Sederhana Bukan Sesuatu Yang Mahal Karena Pakaian Itu Kan Harganya Macem-macem Pakaian Yang Dibeli Di Pasar Beda Dengan Pakaian Yang Dibeli Di Mall Misalnya Jauh Jauh Sangat Berbeda Terkadang Mirip Mirip Sebenarnya Tapi Kalau Tempat Jualnya Sudah Beda Harganya Juga Beda Atau Terkadang Memang Kualitasnya Memang Sangat Berbeda Ada Pakaian Itu Yang Sampai Ratusan Ribu Bahkan Satu Juta Ke Atas Itu Hanya Pakaian Saja Satu Pasang Atau Bahkan Setengah Pasang Itu Harganya Sampai Segitu Apalagi Pakaian Perempuan Tetapi Ada Yang Kurang Dari Seratus Ribu Sudah Dapat Kalau Dipakai Juga Sudah Pantes Satu Tahun Juga Tidak Rusak Padahal Harganya Tidak Tidak Begitu Mahal Maka Disini Satu Yang Pasti Kita Harus Menghindari Pakaian Yang Diharomkan Yang Kedua Hendaknya Kita Juga Bisa Bersikap Zuhud Dalam Soal Pakaian Kalau Memang Pakaiannya Sekarang Terlalu Banyak Kasihkan Yang Lain Teman Teman Yang Lain Yang Tidak Punya Pakaian Atau Fakir Miskin Bagi Mereka Pakaian Pakaian Yang Kita Punya Sebaiknya Yang Paling Bagus Dikasihkan Kalau Enggak Yang Masih Bagus Itu Diberikan Jangan Terlalu Banyak Kalau Kita Pakaiannya Cuma Satu Atau Pakaiannya Cuma Dua Kan Pilihannya Hanya Satu Udah Lihat Lemari Oh Ini Pakai Besok Cuma Itu Pakai Laki Itu Kan Enggak Bingung Kita Dalam Memakai Pakaian Meskipun Orang Sekarang Kebanyakan Itu Menumpuk Numpuk Pakaiannya Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Digambarkan Oleh Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Tentang Rasulillah Sallallahu Alayhi Wasallam Sayyidah Aisyah Menceritakan Atas Sayyidah Aisyah Suatu Ketika Akhrajat Ilayna Aisyah Sayyidah Aisyah Memeluarkan Pakaian Pakaian Yang Mulab Badan Arti Yang menunjukkan Bahwa Pakaian Itu Sudah Pakaian Lama Bukan Pakaian Baru Sudah Berat Sarung Yang Sudah Berat Artinya Sudah Banyak Sudah Sudah Lama Sudah Lama Bisa Jadi Sudah Ada Tambalan Tambalan Fakolat Kemudian Sayyidah Aisyah Mengatakan Rasulullah Ketika Wafat Itu Memakai Pakaian Ini Artinya Pakaian Yang Sangat Sangat Sederhana Dan Bukan Pakaian Yang Baru Itu Yang Dikenakan Rasulullah Ketika Beliau Wafat Gambaran Tentang Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Berpakaian Kita Akan Meneladani Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Hendaknya Kita Melakukan Hal yang Sama Semampu Kita Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Betul-betul Harus Kita Perhatikan Karena Ini Adalah Bagian Dari Keimanan Yang Menandakan Kesempurnaan Seseorang Dalam Keimanannya Atau Kurangnya Keimanan Seseorang Kalau Orang Imannya Itu Lemah Maka Nggak Akan Perhatikan Hal Yang Kayak Begini Pakaian Nggak Akan Ambil Pusing Dia Semau Maunya Dia Makanan Semau Maunya Dia Tetapi Orang Yang Peduli Dengan Kesempurnaan Imannya Maka Dia Akan Berusaha Untuk Mendapatkan Kesempurnaan Iman Salah Satunya Dengan Memperhatikan Makanannya Memperhatikan Pakaiannya Jangan Sampai Memakai Pakaian Yang Haram Untuk Dia Gunakan Jangan Sampai Dia Bahkan Berlebih-lebihan Melakukan Tanah Om Melakukan Bersenang-senang Dalam Kehidupan Dunia Ini Dalam Pakaian Ataupun Makanan Tentu Ini Sesuatu Bukan Sesuatu Yang Ringan Bagi Sebagian Orang Tetapi Ringan Bagi Sebagian Orang Yang Lain Sebagian Orang Kalau Kaum Laki Laki Itu Sudah Banyak Yang Bisa Pakaiannya Tetap Saja Misalnya Seperti Yaakob Kayaknya Kayak itu Saja Setiap Hari Saya Lihat Itu Saja Beda Dengan Yang Perempuan Kalau Yang Perempuan Setiap Hari Ganti Terus Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Tetapi Kita Tidak 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 Mengklaim Karena Itu Semuanya Kembali Kepada Pribadi Kita Masing Yang Laki Laki Berganti Ganti Pakaian Terus Juga Ada Yang Perempuan Yang Gak Pernah Ganti Atau Jarang Ganti Pakaian Juga Ada Semuanya Tergantung Kepada Kepribadian Kita Masing Ada Yang Setiap Ada Yang Beli Pakaian Setahun Sekali Ada Yang Beli Pakaian Setahun Dua Kali Ada Yang Setiap Bulan Beli Pakaian Setiap Kali Bapak Ibunya Ngirim Apa Namanya Duit Bukannya Untuk Belajar Tetapi Untuk Beli Pakaian Ada Yang Seperti Itu Hadirin Yang Dirahmeti Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Kemudian Disebutkan Hadis Disini Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Innallaha Jamilun Yuhibbul Jamal Sesungguhnya Allah Itu Jamil Jamil Disitu Artinya Bukan Jamil Surah Wasyakl Bukan Artinya Allah Itu Memiliki Muka Kemudian Mukanya Itu Tampan Enggak Karena Secara Bahasa Biasanya Kalau kita Mengatakan Hadar Rajulu Jamilun Artinya Apa Wajahnya Yang Tampan Kalau Hadihil Mar'atu Jamil Wajahnya Yang Cantik Nah Ketika Lafad Jamil Itu Dinisbatkan Kepada Allah Dikatakan Allahu Jamilun Maka Artinya Bukan Allah Punya Muka Kemudian Mukanya Tampan Enggak Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Munazahun Anil A'ba Wal Adawat Allah Itu Maha Suci Disucikan Dari Beranggutakan Badan Besar Atau Kecil Tidak Boleh Dikatakan Allah Memiliki Anggota Badan Berupa Muka Tangan Kaki Mata Telinga Enggak Karena Beranggotakan Badan Adalah Sifat Makhluk Dan Allah Maha Suci Dari Sifat Sifat Makhluk Karena Semua Sifat Sifat Makhluk Adalah Sifat Yang Tidak Layak Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Maka Para Ulama Menjelaskan Innallaha Jamilun Artinya Jamilus Sifat Jamilus Sifat Sebagian Ulama Mengatakan Begitu Innallaha Jamil Artinya Allah Itu Sifatnya Bagus Semua Sifat Allah Menunjukkan Kesempurnaan Bagi Allah Bukan Sifat Sifat Yang Tidak Layak Baginya Itu Maksudnya Menurut Sebagian Ulama Sebagian Ulama Yang Lainnya Mengatakan Bahwa Jamil Artinya Muhsinun Au Mujmilun Jadi Zat Yang Yang Zat Yang Melakukan Kebaikan Untuk Para Hambanya Itu Namanya Muhsin Jadi Zat Yang Yang Memberikan Kebaikan Kepada Para Hamba Hambanya Itu Yang Dimaksud Jamil Mujmilun Atau Muhsinun Ini Penafsiran Dari Sebagian Ulama Sebagian Ulama Yang Lain Yang Tadi Kita Sebutkan Di Awal Jamilun Artinya Jamilus Sifat Sebagian Yang Lain Jamilun Artinya Muhsinun Atau Mujmilun Yaitu Yang Berbuat Baik Kepada Para Hambanya Yang Rahmatnya Sangat Luas Kepada Para Hambanya Memberikan Hidup Memberikan Rizki Memberikan Makan Minum Dan Sebagainya Itu Artinya Muhsin Zat Yang Memberikan Kebaikan Kepada Para Hambanya In 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 Allaha Jamilun Yuhibbul Jamal Jamal Disini Juga Bukan Jamal Bukan Artinya Allah Itu Mencintai Yang Tampan Tampan Saja Yang Cantik Cantik Saja Yang Jelek Gak Dicintai Oleh Allah Bukan Seperti Itu Kasian Yang Jelek Jelek Nanti Kalau Gak Disukai Gak Dicintai Oleh Allah Padahal Semua Itu Allah Yang Menciptakannya Allah Tidak Melihat Layang Zuru Ila Suwarikum Tidak Melihat Ila Ajzadikum Allah Itu Tidak Memandang Artinya Apa Namanya Tidak Memandang Bukan Berarti Allah Gak Melihat Tetapi Penilaian Allah Terhadap Hambanya Itu Bukan Pada Bentuknya Kecantikannya Atau Ketampanannya Ketampanan Wajahnya Atau Fisiknya Tetapi Allah Melihat Kepada Ketakwaannya Jadi Ketika Dikatakan Allah Yuhibbul Jamal Bukan Artinya Allah Hanya Mencintai Yang Tampan Tampan Saja Yang Jelek Enggak Yang Cantik Cantik Saja Yang Jelek Enggak 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 Seperti Itu Tetapi Yuhibbul Jamal Artinya Jamal Al Kuluki Jamal Al Kuluki Yaitu Yang Bagus Akhlaknya Allah Mencintai Orang-orang Yang Bagus Akhlaknya Menurut Sebagian Ulama Sebagian Ulama Yang Lain Artinya Yang Jamal Dari Sisi Zahirnya Misalnya Dia Pakaiannya Bersih Kemudian Badannya Bersih Itu Adalah Karena Dia Menjaga Kebersihan Dan Menjaga Kesucian Dari Fisiknya Jadi Dia Bukan Orang Yang Kotor Karena Sebagian Orang Kotor Mandi Jarang-jarang Ampunya Apa Baunya Itu Baunya Misalnya Gak sedap Kalau duduk Dengan Orang Orang Dekatnya Terganggu Misalnya Gak pernah Sikat gigi Lagi Mandi Jarang-jarang Waduh Kayak Gini Ini Bukan Cerminan Orang Yang Apa Namanya Beriman Dengan Iman Yang Sempurna Seseorang Harus Memperhatikan Karena Islam Itu Salah Satunya Adalah Hadis Ini Mendorong Seseorang Itu Untuk Bersih Mendorong Seseorang Itu Untuk Suci Pakaiannya Suci Badannya Dan Seterusnya Sehingga Di dalam Islam Itu Ada Syariat Wudu Ada Syariat Mandi Mandi Itu Ada Mandi Yang Wajib Ada Mandi Yang Sunnah Itu Semuanya Menunjukkan Bahwa Islam Itu Juga Memperhatikan Kebersihan Bahkan Islam Juga Mengajurkan Mengajurkan Umat Islam Untuk Memotong Kuku Untuk Kemudian Apa Namanya Mencabut Bulu Ketia Bulu Kemaluan Dan Sebagainya Itu Semuanya Menunjukkan Bahwa Islam Mencintai Kebersihan Mendorong Kita Untuk Bersih Mendorong Kita Untuk Bisa Suci Kita Hendaknya Apalagi Santri Hendaknya Seperti Itu Kalau Santri Malas Mandi Ya Pertama Mengganggu Orang Yang kedua Dia akan Menjadi Pemalas Pemalas Beda Antara Yang sekarang Sudah Mandi Dan Yang belum Mandi Beda Yang belum Mandi Ngantuk Biasanya Tetap Meskipun Tidak Mesti Itu Biasanya Hadirin Rahimakumullah Ini Untuk Jadi Apa Namanya Kebersihan Ini Juga Harus Diperhatikan Oleh Kita Selaku Sebagai Seorang Muslim Kemudian Beliau Bersabda Al-Qibru Batarul Hakki Waham Tunnas Ini Tentang Definisi Sombong Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mendefinisikannya Bahwa Sombong Artinya Batarul Hakki Yaitu Menolak Kebenaran Dari Orang Yang Mengatakannya Dan Dia Tahu Bahwa Yang Benar Adalah Orang Itu Tapi Dia Menolaknya Karena Orang Yang Menyampaikannya Lebih Kecil Dari Sigi Umurnya Atau Lebih Lebih Sedikit Dari Sisi Ilmunya Atau Lebih Sedikit Dari Sisi Hartanya Atau Lebih Rendah Dari Sisi Nasab Karena Yang Ngomong Itu Misalnya Orang Yang Lebih Bodoh Dari Dia Dia Sudah Tingkatannya Ustadz Atau Kiai Tetapi Yang Ngomong Santri Tapi Sebenarnya Dia Tahu Dia Benar Tapi Karena Dia Sombong Kemudian Dia Menolak Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Orang Itu Itu Namanya Sombong Atau Yang Menyampaikannya Itu Adalah Orang Miskin Sementara Dia Orang Kaya Orang Kaya Dinasehati Oleh Orang Miskin Maka Orang Itu Menolak Karena Yang Menasehati Orang Miskin Itu Namanya Batarul Hakki Itu Kesombongan Namanya Atau Misalnya Yang Menyampaikan Anak Kecil Dia Sudah Tua Dinasehati Sama Anak Kecil Dia Tahu Yang Disampaikannya Benar Tetapi Karena Dia Tahu Tahu Apakah Itu Anak Kecil Apakah Itu Orang Miskin Apakah Itu Orang Yang Nasab Orang Biasa Bukan Orang Yang Berdarah Biru Karena Sebagian Orang Meskipun Sebenarnya Darahnya Merah Juga Tetapi Karena Dia Keturunan Wali Atau Dia Mbah saya Itu Wali Atau Saya Ini Keturunan Nabi Atau Saya Ini Keturunan Kiai Fulan Karena Merasa Keturunan Nasab Nya Bagus Dinasehati Orang Biasa Dia Nggak Mau Terima Itu Namanya Sombong Dan Sombong Nggak Boleh Oleh Siapapun Sombong Itu Tidak Diperbolehkan Itu Sombong Namanya Sombong Itu Kayak Begitu Kriteria Yang Hak Bukan Bukan Sekedar Nunduk Nunduk Saja Karena Ada Sebagian Orang Kalau Berjalan Mering Mering Kemudian Ketika Dinasihati Nggak Mau Nerima Itu Bukan Bukan Tawa Sombong Sombong Kecantikan Kecantikan Ketampanannya Dan Seterusnya Karena Keilmuannya Kemudian Orang Melakukan Penghinaan Kepada Orang Baik Dengan Lisan Dengan Ucapannya Dengan Berbuatannya Dengan Sikapnya Karena Orang Itu Bisa Menghina Orang Lain Bukan Hanya Dengan Lisan Terkadang Dengan Pandangan Saja Itu Sudah Menunjukkan Penghinaan Dan Kita Terkadang Juga Merasa Kamu Menghina Saya Pandangan Kamu Kok Kayak Begitu Kita Terasa Kalau Orang Itu Merendahkan Kita Dengan Pandangannya Dengan Sikapnya Maka Sombong Sombong Menghina Dengan Pengertian Yang Kedua Menghina Orang Lain Ini Termasuk Perkara Yang Diharumkan Bahkan Disebutkan Dalam Hadis Bahwa Layat Kulul Jannah Tidak Yang Maknanya Tidak Akan Masuk Surga Bersama Orang Yang Pertama Kali Masuk Surga Orang Yang Di Dalam Hatinya Itu Ada Sebiji Sawi Dari Kesombongan Artinya Sedikit Kesombongan Saja Dalam Hati Seseorang Itu Menjadikan Dia Tidak Akan Masuk Surga Pertama Artinya Dia Akan Masuk Neraka Terlebih Dahulu Baru Jika Dia Memang Mu'min Akan Masuk Surga Belakaman Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Lanjutkan Hadis Yang Terakhir Yang Berkaitan Dengan Masalah Pakaian Yaitu Tentang Masalah Isbal Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La Yan Yan Zuru Allahu Ta'ala Yawm Al Qiyamati Ila Man Jarrah Sawbahu Khuyala'a La Yan Zuru Allahu Disini Harus Diperhatikan Kalau Diterjemahkan Secara Harfiah Itu kan Artinya Apa Allah Tidak Melihat Padahal Allah Kan Melihat Allah Melihat Segala Sesuatu Allah Melihat Segala Sesuatu Bi Ru'yatihi Al Azaliyyatil Abadiyyah Allah Allah Bersifatan Dengan Sifat Basar Dengan Sifat Basar Dengan Sifat Ru'yah Yang Azaliyyat Abadiyyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat Segala Sesuatu Maknalah Yang Zuru Allahu Bukan Artinya Allah Tidak Melihat Tetapi Artinya Allah Tidak Memuliakan Pada Hari Kiamat Allah Itu Tidak Memuliakan Tidak Memuliakan Berarti Allah Merendahkan Menghinakan Menghinakan Seseorang Itu Artinya Allah Tidak Memberikannya Rahmat Kepada Orang Tersebut Ini Makna La Yang Zuru Allahu Ini Masalah Akidah Jangan Sampai Keliru Nanti Kemudian Beranggap Beranggapan Allah Itu Tidak Melihat Pada Hari Kiamat Ini Dalilnya Dia Mengatakan La Yang Zuru Allahu Ta'ala Yawm Al Kiamat Tidak 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 Memandang Dengan Pandangan Rahmat Atau Allah Itu Tidak Memuliakan Pada Hari Kiamat Kepada Siapa Tidak Memuliakan Orang Yang Menjulurkan Pakaiannya Karena Sombong Menjulurkan Itu Yang Dimaksud Sampai Kebawah Mata Kaki Yang Disebut Dengan Isbal Jadi Isbal Artinya Apa Yaitu Mengulurkan Menjulurkan Pakaian Sarung Atau Celana Sampai Di Bawah Mata Kaki Itu Yang Disebut Dengan Isbal Dan Isbal Ini Hukumnya Dirinci Ada Rinciannya Ada Rinciannya Tidak Mutlak Haram Sebagaimana Keyakinan Dari Kaum Wahabi Orang Wahabi Itu Kan Pakaiannya Mereka Yang Mengamalkan Ajarannya Mereka Kan Apa Setengah Tiang Kalau Memakai Sarung Atau Memakai Celana Maka Di Tengah Betis Apa Namanya Pakaian Mereka Apakah Salah Itu Tidak Berpakaian Seperti Itu Tidak Salah Bahkan Pakaian Seperti Itu Adalah Pakaian Yang Sudah Sesuai Dengan Sunnah Rasulillah Sallallahu Alayhi Wassalam Lalu Apa Yang Keliru Dari Kelompok Wahabi Yang Keliru Adalah Bahwa Mereka Meyakini Kalau Seseorang Itu Berpakaian Sampai Di bawah Mata Kaki Yang Disebut Dengan Isbal Maka Dia Jatuh Kepada Keharoman Secara Mutlak Itu Yang Yang Enggak Benar Dari Kau Mahabi Memutlakkan Sesuatu Yang Hukumnya Itu Tafsil Yang Hukumnya Itu Ada Rinciannya Kita Ahlusun Awal Jamaah Itu Salah Satu Karakter Ajarannya Itu Adalah Ektidal Kita Itu Moderat Tidak Tidak Kita Mengatakan Sesuai Dengan Dalil Yang Haram Kita Bilang Haram Yang Wajib Kita Bilang Wajib Yang Halal Kita Bilang Halal Yang Sunnah Kita Bilang Sunnah Yang Makruh Kita Bilang Makruh Itu Ahl Sunnah Wal-Jamaah Yang Mutlak Kita Bilang Mutlak Yang Tafsil Ada Rincian Hukumnya Kita Bilang Tafsil Ada Rincian Hukumnya Berbeda Dengan Kaum Wahabi Kalau Wahabi Ini Silegenji Yang Haram Kadang Dihalalkan Yang Halal Kadang Dihalamkan Yang Mutlak Ditafsil Yang Tafsil Dimutlakkan Itu Kaum Wahabi Seperti Itu Ekstrim Yang Seperti Itu Sesuatu Yang Ekstrim Tawassul Tabarrok Istihrasah Dengan Nabi Dan Wali Itu Boleh Bahkan Apa Namanya Ziarah Kemakam Nabi Disunahkan Mereka Malah Bilang Haram Bahkan Syirik Menurut Mereka Kan Beda Dengan Ketentuan Yang Sebenarnya Sesuatu Yang Hukumnya Halal Dihalamkan Sesuatu Yang Haram Dihalalkan Yang Mutlak Ditafsil Yang Tafsil Dimutlakkan Yang Makruh Dibilang Sunnah Yang Sunnah Dibilang Makruh Ini Namanya Carut Marut Beda Dengan Ahlus Sunnah Waljamaah Yang Moderat Kita Bilang Yang Haram Ya Haram Yang Halal Ya Halal Yang Mutlak Yang Mutlak Yang Tafsil Yang Tafsil Di Antaranya Tentang Hukum Isbal Ini Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Mentafsil Hukumnya Tetapi Orang Wahabi Itu Memutlakkan Hukumnya Mengatakan Orang Yang Pakai Pakaian Pakai Sarung Kok Sampai Di bawah Mata Kaki Pakai Celana Kok Sampai Di bawah Mata Kaki Maka Dia Berusaha Besar Nanti Di akhirat Itu Orang Wahabi Kayak Begitu Ini Laki-laki Bukan Bagi Perempuan Kalau Bagi Perempuan Harus Sampai Di bawah Mata Kaki Karena Aurat Perempuan Itu Seluruh Badannya Kecuali Muka Dan Kedua Telapak Tangan Maka Kedua Mata Kaki Dan Bahkan Telapak Kaki Harus Tertutup Karena Telapak Kaki Itu Bagian Dari Aurat Seorang Perempuan Yang Boleh Dibuka Untuk Kaum Perempuan Itu Hanya Muka Dan Kedua Telapak Tangan Telapak Kaki Tidak Boleh Terbuka Dalam Menutup Aurat Harus Tertutup Apa Namanya Telapak Kaki Itu Untuk Perempuan Tetapi Untuk Laki Telapak Kakinya Jangan Tertutup Oleh Sarung Atau Celana Kita Hendaknya Kita Memakai Pakaiannya Di Atas Mata Kaki Apalagi Kalau Kita Sedang Sholat Kalau Pakai Sarung Di Tata Dulu Jangan Sampai Menjulur Sampai Ke Bawah Mata Kaki Atau Ngelembreh Sampai Kelantai Misalnya Kenapa Karena Dalam Hukum Islam Isbal Itu Hukumnya Dirinci Menurut Ahlus Sunnah Wala Jamaah Para ulama Ahlus Sunnah Wala Jamaah Dirinci Menjadi Dua Apabila Seseorang Itu Melakukan Isbal Menjulurkan Celana Pakaian Atau Sarungnya Sampai Di bawah Mata Kaki Karena Sombong Maka Itu Hukumnya Haram Karena Sombong Maka Hukumnya Haram Tetapi Jika Tidak Karena Sombong Maka Hukumnya Megruh Maka Hukumnya Megruh Pada Pada Umumnya Kalau Orang Indonesia Sekarang Pakaiannya Sampai Di bawah Mata Kaki Lagi-lagi Kaum Lagi-lagi Pada Umumnya Tidak Karena Sombong Kalau Di Indonesia Nah Karena Apa Ya Karena Kepanjangan Celana Ukurnya Gak Pas Sehingga Kepanjangan Celananya Atau Karena Model Nah Yang Seperti Itu Hukumnya Apa Makruh Kalau Gak Ada Kesombongan Sama Sekali Nah Kenapa Di Sini Di Kalau Niatnya Itu Sombong Hukumnya Haram Karena Memang Dahulu Di Arab Pada Masa Rasulullah Orang-orang Kaya Orang-orang Terhormat Untuk Menunjukkan Status Sosialnya Mereka Maka Mereka Mereka Kalau Berpakaian Sampai Ngelembreh Ketanah Untuk Menunjukkan Oh Itu Orang Kaya Kalau Pakainya Di Atas Mata Kaki Berarti Orang Miskin Untuk Menunjukkan Kesombongan Itu Dahulu Sehingga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La Yanzurullahu Ta'ala Yawmal Qiyamati Ila Man Jarrah Thawbahu Khuyala Disini Harus Diperhatikan Ada Sabda Rasulullah Diakhir Ditambahi Khuyala Karena Sombong Rasulullah Tidak Bersabda Yang 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 Dhurullahu Ta'ala Yawmal Qiyamah Ila Man Jarrah Thawbahu Titek Tidak 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 Jika Dilakukan Karena Sombong Maka Hukumnya Haram Tetapi Jika Tidak Dilakukan Karena Sombong Ya Karena Motif Motif Yang Tidak Kita Ceritakan Maka Hukumnya Makruh Nah Makruh Ya Dihindari Kita Tidaknya Menghindari Sesuatu Yang Makruh Kalau Itu Tadi Kita Katakan Dalam Sholat Kita Lakukan Yang Makruh Maka Itu Bisa Mengurangi Pahala Sholat Kita Di Tengah Sholat Kita Melakukan Sesuatu Yang Makruh Maka Itu Akan Nanti Bisa Mengurangi Pahala Sholat Kita Karena Itu Dihindari Memang Tidak Harus Setengah Betis Yang Penting Yang Disini Untuk Menghindari Kemakruhan Itu Pokoknya Di Atas Mata Kaki Di Atas Mata Kaki Sedikit Sudah Terhindar Seseorang Dari Kemakruhan Apalagi Keharuman Tetapi Jika Seseorang Misalnya Memakainya Sampai Setengah Betis Ya Tidak Apa-apa Itu Sesuatu Yang Bagus Jadi Disini Harus Harus Diperhatikan Juga Kita Memang Anti Wahabi Kita Memang Anti Wahabi Kenapa Anti Wahabi Karena Wahabi Mengajarkan Ajaran Sesat Ajaran Tajbih Mereka Menyerupakan Allah Dengan Makhluknya Mereka Mentajisimkan Allah Mereka Mujassim Meyakini Allah Berupa Jisim Yang Bertempat Di Suatu Tempat Tertentu Karena Itu Kita Anti Terhadap Wahabi Karena Mereka Mengajarkan Kekufuran Dan Kesesatan Tetapi Kalau Soal Apa namanya Pakaian Maka Yang kita Celah dari Wahabi Itu Bukan Dalam Prakteknya Tetapi Dalam Keyakinannya Kalau Praktek Misalnya Mereka Memakai Celananya Cingkrang Misalnya Itu Jangan Dicelah Jangan Dicelah Jangan Kita Mencelah Orang Karena Cingkrangnya Celana Atau Sarum Tetapi Yang Dicelah Itu Apanya Keyakinan Dia Yang Mengharamkan Isbar Secara Mutlak Itu Yang Enggak Benar Itu Keliru Orang Wahabi Kayak Begitu Tetapi Amalia Yang Dilakukan Bahwa Celana Mereka Di Atas Mata Kaki Itu Sudah Benar Amalia Itu Dan Kita Hendaknya Juga Seperti Itu Meskipun Tidak Harus Setengah Tiang Sampai Setengah Betis Enggak Tetapi Tidak Harus Seperti Itu Meskipun Kalau Begitu Maka Itu Sesuatu Yang Baik Bukan Sesuatu Yang Tercelah Karena Disebutkan Dalam Hadis Nabi Melakukan Hal Yang Seperti Itu Artinya Bedakan Disini Bedakan Karena Sebakan Orang Karena Benci Dengan Wahabi Sama Juga Dengan Kita Benci Dengan Wahabi Itu Kemudian Mereka Yang Diserang Itu Sesuatu Yang Sebenarnya Benar Dari Amalia Mereka Yang Diserang Itu Jenggotnya Yang Diserang Itu Celanahnya Diserang Mestinya Akidahnya Akidahnya Sesat Akidahnya Tashbih Tajusim Mereka Yang Kita Salahkan Itu Mereka Mengharamkan Seorang Laki-laki Merapikan Jenggotnya Kalau Udah Gak Boleh Dirapikan Dirapikan Aja Gak Boleh Ini Yang Gak Bener Ini Tetapi Kalau Ada Seseorang Memelihara Jenggot Bener Apa Enggak Laki-laki Bukan Perempuan Ya Bener Itu Sesuatu Yang Bagian Dari Sunnah Maka Banyak Ulama Ahlu Sunnah Yang Berjenggot Banyak Para Giyai Yang Berjenggot Jadi Jangan Jenggotnya Yang Dicela Tetapi Yang Dicela Adalah Keyakinan Mereka Bahwa Memotong Jenggot Itu Haram Itu Yang Yang Dicela Kalau Memelihara Jenggot Itu Bagian Dari Sunnah Memakai Pakaian Yang Tidak Isbal Itu Bagian Dari Sunnah Maka Jangan Dicela Cingkrangnya Yang Dicela Adalah Keyakinan Orang Wahabi Yang Mengharamkan Isbal Secara Mutlak Harus Bisa Dibedakan Disini Karena Sebagian Orang Kemudian Salah Salah Arah Salah Arah Yang Dicela Sesuatu Yang Seharusnya Tidak Dicela Sementara Yang Harusnya Dicela Malah Tidak Dicela Sesuatu Yang Paling Buruk Yang Terburuk Yang Ada Pada Kelompok Wahabi Itu Adalah Akidahnya Yang Rusak Akidah Tashbih Akidah Tajisim Itu Yang Sangat Berbahaya Dan Sangat Buruk Dan Itu Yang Menjadi Bahan Bagi Kita Untuk Mengatakan Bahwa Mereka Itu Menyimpang Bukan Dari Sisi Amaliyah Tetapi Keyakinan Keyakinan Mereka Termasuk Dalam Masalah Hukum Yang Mereka Suka Memutlakan Sesuatu Yang Sebenarnya Hukum Itu Ada Rinciannya Nabi Saja Itu Membatasi Bahwa Isbal Yang Diharumkan Apabila Dilakukan Khuyala Sementara Mereka Tidak Memandang Itu Kan Beda Payakinannya Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam Soal Pakaian Ini Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Waktu Sudah Habis Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Kita Juga Bisa Berhati-hati Dalam Pakaian Dan Bisan Zuhud Dalam Soal Pakaian Barakallahu Fikum Wallah Al-Muafiq Hila Aqwa Min Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh